Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Selamat bertemu kembali Di konten ini Dan tak lupa Saya ucapkan selamat Idul Adha 1455 Hidriah Kali ini saya akan menyajikan Aneka persiwa Dalam acara Pemotongan hewan kurban Dan tata cara pengambilan daging Kambing dan sapi Menurut para ahli di bidangnya Selamat menyaksikan Jelas ya? Jelas ya? Lalu besar aku lagi Potong Yaman Alhamdulillah ya Allah Masak tongseng Untuk makan siang Bukali Biasa minum Asik Makan siang pake tongseng Nuh digarut teg paga bagian Lihat aja digarut Yang disentuh juga nih Matin aja sentuhnya Teman-teman Mungkin hari ini Kita telah selesai Dalam pemotongan hewan kurban Namun saya disini Hanya ingin menampilkan Cara pengambilan Daging kambing Dan daging sapi Di tangan para ahlinya Selamat menyaksikan Dan mengikuti Seperti teman-teman lihat Bapak ini Begitu terampil Dalam pengambilan Daging kambing Sehingga sebilan besar Dagingnya bisa diambil Dari tulang-tulangnya Memang dalam pengambilan Daging Harus mempunyai Keahlian Dan pengalaman yang khusus Sehingga Tersemua orang bisa Melakukannya Karena kalau orang yang Tak tahu trik Dan ilmunya Akan kesusahan Memisahkan antara Daging dan tulang Maka Sering kita lihat Masih banyak Daging yang tertinggal Di antara Tulang-tulang Yang sulit dipisahkan Daging yang tertinggal Beliau sangat terampil Dalam memisahkan Daging-daging Di antara Tulang-tulang iga Begitulah teman-teman Hasilnya sangat memuaskan Daging yang bisa diambil Dari seekor Kambing Dagingnya sangat maksimal Suatu saat Bisa kita coba ya teman-teman Walaupun hasilnya Mungkin Tidak sesuai dengan harapan Teman-teman Yang akan saya tampilkan Kali ini adalah sebuah Perusahaan khusus Tukang daging Atau Spesialis daging The Beredet Butcher Dari Inggris Atau yang lebih dikenal Tukang daging berjanggut Perusahaan ini khusus Memotong daging Untuk bisnis restoran Dan sejenisnya Mereka ini Sangat ahli Dalam pengambilan daging Untuk komersial Misalnya Dia tahu Letak daging yang enak Letaknya ada di mana Serta cara memotong Daging iga Yang sangat indah Semua Dikerjakan dengan teliti Dan hati-hati Agar tidak mengecewakan konsumennya Cara kerjanya pun Sangat profesional Tempatnya bersih Pakai serung tangan Dan sepatu khusus Pokoknya SOP perusahaan Mereka terapkan Mereka kerja Sangat teliti Sampai jumpa di video selanjutnya Dan ini adalah Pemotongan Untuk daging iga Seperti yang teman-teman lihat Hasilnya sangat sempurna Tidak mengecewakan Terima kasih telah mengecewakan My personal favorite steak On the planet I love these steaks I love that little portion Of the bone on there Nice thick cut dan yang ini beliau sedang mengolah daging iga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati